selamat datang kembali di hokkaido property mewujudkan impian anda memiliki hunian asri berburu rumah idaman menyesuaikan budget kali ini kita mau mereview salah satu klaster yang lokasinya berada di jagakarsa jakarta selatan ya temen-temen nah ini totalnya ada 8 unit temen-temen luas tanah mulai dari 72 meter sampai 76 meter temen-temen lokasinya deket banget nih temen-temen sama wisata budaya Setu Babakan kurang lebih 250 meter temen-temen dan deket juga dengan stasiun Lenteng Agung rumah sakit Zahira Aulia dan juga sekolah Avisena temen-temen klaster ini berada di pinggir jalan utama yang dilalui oleh Jack Linko temen-temen jalan utamanya dilalui Jack Linko nah untuk row jalan di dalam klaster sendiri row jalannya itu 5 meter bisa dilalui dua mobil dari arah berlawanan Oke untuk saat ini kita mau review yang sudah siap kuni ya temen-temen ya untuk unit yang lain masih progress pembangunan temen-temen nah ini unit yang kita mau review ini luasan tanahnya 74 meter dan luas bangunannya 185 meter temen-temen bangunannya hanya dua setengah lantai plus rooftop jadi ada rooftopnya di lantai atasnya temen-temen oke nah untuk lebar mukanya ini kurang lebih 6,3 ya temen-temen ya ini kita berada di area carport untuk area carport cukup untuk dua mobil temen-temen masih ada space juga untuk parkir motor dan akses jalan di bagian sini terus kemudian listriknya disini menggunakan listrik token ya temen-temen listriknya dayanya 2200 watt ya temen-temen ya terus untuk pintunya menggunakan pintu kupu tarung nih temen-temen dan double door menggunakan pintu kayu nah untuk kusen jendela menggunakan aluminium oke langsung aja temen-temen kita masuk ke dalam rumahnya oke kita sekarang sudah berada di dalam rumahnya temen-temen ini kita lagi ini kita sedang berada di ruang tamunya ya temen-temen ya di ruang tamunya ini menggunakan granit 60 dikali 60 terus kemudian sudah dikasih bonus juga sandelir terus plafonnya juga sudah drop sealing terus di bagian sini itu dindingnya juga sudah di molding nih temen-temen nih sudah free wall molding terus ini temen-temen bisa lihat sendiri untuk sanitarinya nih lagi mau dipasang sanitarinya menggunakan sanitari toto ya temen-temen ya oke terus kita lanjut di bagian sini temen-temen di bagian sini itu ada satu kamar tidur ya temen-temen ya ini satu kamar tidur di lantai satu bisa digunakan untuk kamar tidur tamu atau kamar tidur orang tua terus bersebelahan dengan kamar tidur di sini ada toilet tamu ya temen-temen ya di posisinya di bawah tangga oke kita lanjut di bagian sini bagian sini itu ada area belakang area void ya temen-temen ya area void untuk sirkulasi udara dan pencahayaan terus di bagian sini itu ada area dapur temen-temen area dapurnya ini sudah dikasih bonus kitchen set ya temen-temen ya bonus kitchen set terus kemudian ini juga nanti dikasih bonus kompor tanam juga belum terpasang tapi sudah ada tinggal dipasang aja terus kemudian juga dikasih bonus superfood temen-temen oke kita lanjut ke lantai 2 nya ya temen-temen ya di bagian tangga ini handle nya sudah dikasih kayu terus kemudian di sini ada lampu dinding ya temen-temen ya oke sekarang kita sudah berada di lantai 2 nya di lantai 2 sendiri ada dua kamar tidur dan dua kamar mandi satu kamar mandi sharing dan satu lagi di kamar utama kamar mandi dalam oke di bagian sini di area belakang itu juga ada area ada area yang tadi ya temen-temen ya yang void dari lantai 1 nih temen-temen untuk sirkulasi udara oke terus bergeser ke sini itu ada kamar tidur lagi untuk kamar tidur anak nih temen-temen oke terus di bagian sini itu ada kamar mandi sharing yang tadi saya bilang temen-temen kamar mandi sharing ya sharing bathroom oke nah sekarang kita ke kamar tidur utamanya nih temen-temen oke ini dia untuk kamar tidur utamanya luas banget ya temen-temen ya ini kamar tidur utamanya temen-temen terus sudah dikasih bonus juga sendelir terus plakonnya juga sudah drop ceiling terus ini juga kamar tidur utamanya terhubung langsung ke area balkon nih temen-temen ya ini area balkonnya size nya dari kamar tidur utama juga sudah dikasih bonus juga lampu hias di area balkon oke kita lanjut ke bagian sini temen-temen kamar tidur utama juga terdapat kamar mandi di dalam oke ini untuk kamar mandi di dalam ya temen-temen ya nah untuk sanitarinya nanti dipasang tadi yang di bawah itu sudah ada tinggal pasang aja sanitarinya tutup sekarang kita lanjut ke lantai atas ya temen-temen ya oke kita lanjut ke lantai atas oke temen-temen sama ini tadi handle nya juga ini ada lampu ini ya temen-temen ya handle juga menggunakan kayu oke oke temen-temen sekarang kita sudah berada di lantai paling atas terus di sini ada semacam kayak ruangan ini bisa temen-temen gunain misalnya untuk ruang kerja atau yang lain juga boleh opsional aja terus di bagian sini di belakang sini itu ada service area nih temen-temen nih ini untuk service area nya temen-temen untuk cuci jemur pakaian terus di sini juga ada kamar tidur plus satu yang tadi ya temen-temen ya untuk kamar tidur asisten rumah tangga temen-temen oke terus di bagian sini itu ada kamar mandi untuk asisten rumah tangga dan sebelah sini yang void tadi dari lantai lantai bawah ke lantai atas oke kita ke area rooftop ya temen-temen nih ini bangunnya dua setengah lantai pas rooftop oke nah ini temen-temen area rooftop nya ya temen-temen ya enak banget nih di sini area rooftop nya untuk melihat menangan di area sekitar buat santai-santai barbeque party bisa banget di sini temen-temen oke udaranya anginnya juga enak banget semeriwing oke temen-temen sekian review kita kali ini nah untuk harga rumah ini dimulai dari harga 2 miliar 250 juta masih nego ya temen-temen ya untuk skema pembayaran cash dan bisa juga KPR jangan lupa temen-temen disurvey ke lokasinya dan amankan unitnya dan jangan lupa juga di subscribe channel kita ini agar dapat terus berkembang dan dapat memberikan informasi seputar jual beli properti di Jakarta dan sekitarnya sampai jumpa kembali di video-video berikutnya ya temen-temen ya dah